Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Gimana? Gambar teman-teman semua. Saya ucapkan selamat itu fitri. Takobullah minamu'alaikum bagi teman-teman yang merayakan itu fitri. Dan saya ucapkan juga mohon maaf lahir batin kepada semua sahabat akuntansi. Gimana rasanya setelah libur dua pekan? Mudah-mudahan kejenuhan melakukan pendidikan jarak jauh ini sudah mulai terurai ya sejak dua minggu yang lalu. Sekarang dua pekan ini adalah pekan yang sangat penting. Pekan-pekan yang sangat penting menjelang ujian tengah semester. Untuk itu teman-teman harus coba menyegarkan diri ya. Menyegarkan diri, jangan jenuh, bahagiakan hati ya. Pokoknya ingat-ingat yang enak saja ya. Nanti setelah lulus Anda dapat pekerjaan insyaallah. Ini adalah salah satu proses yang harus Anda lalui. Meskipun memang perkulian kita tidak sempurna, tapi inilah yang sama-sama harus kita hadapi demi keselamatan kita semua ya. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita, asal kita sungguh-sungguh untuk belajar dengan niatan baik, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah sebenarnya telah mudahkan buat kita semua. Ya, itu teman-teman ya. Oke. Melanjutkan materi kita pada pekan sebelumnya, kita masih pada topik tentang standar costing. Kalau dua pekan yang lalu ya, sebelum lebaran, kita membahas standar costing untuk komponen direct material dan direct labor, di mana di sana kita belajar tentang berbagai macam variannya, varian baik yang disebabkan oleh tarif atau harga, maupun varian yang disebabkan oleh kuantitas, terkait pemakaian direct material maupun direct labor. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita masuk kepada bagian factory overhead. Menarik ini, karena apa? Factor overhead ini adalah biaya pendukung untuk bisa mengkonversikan direct material supaya direct material ini bisa benar-benar digunakan untuk menjadi salah satu input produk barang jadi. Jadi FOH ini penting karena dia memiliki bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses produksi. Nah, biasa di dalam standar costing ini, FOH nanti akan dilekatkan dengan berapa bagian dari direct labor hours yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang. Kita tahu bahwasannya untuk menentapkan factory overhead cost, maka kita terlebih dahulu di dalam standar costing ini kita menggunakan namanya standard predetermined overhead rate. Jadi, artinya kita harus punya standar tarif FOH yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menghitung predetermined rate ini? Salah satunya adalah caranya begini ya, budgeted overhead cost, jadi FOH yang kita anggarkan, kemudian dibagi dengan expected standard activity index. Nah, ini expected standard activity index kenapa? Bisa berubah berapa persen dari direct material atau biasanya juga berapa persen dari direct labor hours. Tapi yang sering digunakan adalah berapa persen atau berapa bagian dari direct labor hours. Itulah adalah cara kita menghitung overhead rate-nya. Baik, nanti terkait dengan fixed FOH rate maupun terkait dengan variable FOH rate. Nah, ini contoh bahwasannya untuk memudahkan pemahaman kita. Maka, nanti sebuah perusahaan ingin memproduksi 13.000 galonnya. Ingat nggak, satu galon itu berapa liter? Satu galon berapa liter? 19 liter ya. Ingat, kalau galon aqua kita itu satu galon berapa liter? 19 liter kan ya. Dan ini akan diisi sesuai dengan kapasitas normal. Untuk dapat menyelesaikan proses produksi yang sebanyak 13.200 ini, perusahaan membutuhkan dua direct labor hours per galon. Jadi, setiap galon dibutuhkan dua direct labor hours. Sehingga dengan demikian, kita bisa menghitung nih. Kira-kira kalau di sini ada budgeted overhead cost ya. Dia punya budgeted overhead cost-nya segini. Yang tadi dari variable maupun fixed ya, masing-masing 7.900 dan 5.200.000 dengan total 132.000. Maka, ini untuk menghitung predetermined rate-nya, kita bagi dengan tadi yang tersebut dengan index tadi ya, index activity. Index activity di sini adalah yang sering ditandungkan standar direct labor hours. Dari mana angka 26.400 ini? Dari 13.200 galon ini, di mana tiap galon membutuhkan dua direct labor hours. Sehingga total standar direct labor hours untuk fixed smartphone variable adalah 26.400. Ini akan menjadi faktor pembagi untuk yang biaya ini ya. 7.900 dibagi 26.400 menghasilkan 3 dolar untuk variable, kemudian 2 dolar untuk fixed overhead. Sehingga totalnya, itu kita dapat predetermined rate-nya adalah untuk FOH ini 5 dolar. 5 dolar. Nah, karena FOH ini 5 dolar, maka kita tahu nih, dibutuhkan berapa jam sih? Wah, ternyata untuk produksi satu galon kan 2 jam nih. Berarti FOH-nya perlu 5 dolar kali 2. Itu 10 dolar. Ini yang dibutuhkan. Berapa FOH yang dibutuhkan? Tarif FOH yang dibutuhkan untuk produksi satu galon adalah 10 dolar. Ini caranya ya. Nanti di soal kalau tidak ditetapkan angkanya, maka kita ngitungnya caranya seperti ini dulu ya, kira-kira. Nah, sebagaimana direct label maupun direct material, ketika bicara tentang pemakaian FOH, maka kita tidak akan lari dari kenyataan. Bahwasannya kita akan ketemu dengan namanya varian juga ya. Nah, secara umum memang kalau di varian FOH ini nanti akan sangat komplikated ya, karena ada beberapa pendekatan gitu ya. Pertama, kita ingin tahu total overhead varian. Kalau total overhead varian kan gampang ya, membandingkan antara FOH aktualnya dengan FOH yang dialokasikan untuk work-in process atau work-in product. Jadi, selisih antara, saya ulangi ya, FOH yang benar-benar dikeluarkan dengan FOH yang dikapitalisasi setelahnya, yang dikapitalisasi atau dialokasikan untuk barang setengah jadi. work-in product tadi. Itu adalah total overhead varian. Nah, dari total overhead varian ini sebenarnya, nanti macam-macam di pendekatannya ya. Secara umum kita kelompokkan dua nih variannya ya. Ada dua kelompok besar yaitu controllable variance atau volume variance. Ada dua ini. Kalau kita bicara overhead controllable variance, maka kita bicara tentang price varian atau tarif varian. berapa tarif aktual, berapa tarif standarnya, itulah di sini nanti ya. Kemudian kalau kita bicara volume variance, maka kita bicara tentang quantity variance. Maka di sini ada idle variance, ada fixed efficiency variance. seperti halnya direct labor dan direct material, di sini juga ada dua kelompok besar ya, price varian dan quantity variance. Cuman namanya nih, dibikin agak beda, tapi sebenarnya prinsipnya enggak berbeda dengan direct material dan direct labor. Nah, untuk factor overhead yang digunakan sebagai bahan perhitungan produk setengah jadi adalah berdasarkan standar hours load, standar jam yang benar-benar diperkenankan atas pekerjaan yang sedang diselesaikan. Jadi, yang dimaksud standarnya apa nanti ya? Standar jam yang diperkenankan. Biasanya dia melekat kepada direct labor-nya berapa, maka biasanya FOH-nya akan sebagian daripada FOH-nya itu. Maaf, dari direct labor-nya itu. Nah, untuk menghitung varian tadi, kita tahu ya varian tadi kan secara umum ada dua kelompok besar ya. Overhead Controllable Variance dan Overhead Volume Variance. Yaitu varian terkait dengan tarif atau harga dan varian terkait dengan volume. Nah, ini kalau pembagian tarif varian dengan volume varian ini, maka ini biasanya kita sebut dengan metode dua varian. Karena kita hanya menghitung dua varian saja ya. Varian terkait dengan Controllable Variance-nya maupun varian terkait dengan volume variannya. Ini dua varian, karena yang menghitung itu cuma dua varian. Nah, di dalam Controllable Variance ini, kita bisa melihat berapa selisih yang terjadi, yaitu perbedaan antara aktual variable FOH yang kemungkinan juga tidak sama dengan standar variable FOH. Dan juga kita akan melihat berapa aktual fix FOH dibandingkan dengan standar fix FOH. Nah, ketika ada selisih ini, maka bagi manager dia akan mengevaluasi ini. Kira-kira selisih ini sebenarnya siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi supaya kedepannya tidak terjadi selisih. Maka, kalau ada perbedaan antara aktual variable dan standar variable itu baik variable aktual variable maupun standar variable FOH, aktual fix maupun standar fix, maka berada di dalam tanggung jawab manager department-nya masing-masing. Yang berdukasi itu. Misalkan bagian assembly, bagian cutting. Sedangkan overhead variance itu menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan. Di sini dijelaskan di bukunya Carter, kita lihat bahwasannya jika inefisiensi pabrik, jika terdapat inefisiensi pabrik, maka yang bertanggung jawab adalah manager department-nya masing-masing. Kalau inefisiensinya terkait dengan proses produksi. Tapi kalau ada penurunan penjualan, ada pengurangan produksi, berarti yang bertanggung jawab adalah manager eksekutifnya. Sini adalah manajernya. Ini metode dua varian. Saya ulangi, metode dua varian ada dua kelompok besar. overhead controllable varian, overhead volume varian. Jadi sebenarnya dari dua varian ini, nanti dikembangkan menjadi ada metode tiga varian, ada metode empat varian, ada metode tiga varian alternatif. Tapi intinya adalah dari dua varian ini. Di-breakdown lagi, dirinci lagi. Pertama, untuk menghitung overhead controllable varian. Ini nomor satu ya, overhead controllable varian. Caranya bagaimana? Kita membandingkan antara aktual FOH, yaitu FOH yang benar-benar kita bayarkan, dibandingkan dengan budgeted allowed based on hours allowed. Jadi nantinya dibandingkan dengan budgetnya FOH, tapi budgetnya FOH yang seperti apa nih? Budgetnya FOH kita bagi dua nih. Budgetnya FOH adalah budget fixed FOH-nya, ditambah dengan variable FOH yang sudah berdasarkan dengan standar jam yang diperkenankan. Jadi artinya kalau budget FOH-nya adalah ada dua komponen besar, yaitu budget fixed FOH-nya berapa, sama variable FOH-nya yang dikaitkan dengan standar jam yang diperkenankan. nantinya sudah ada flexibilitas di sini. Jadi nanti kalau menghitung overhead controllable varian, Anda juga membandingkan aktual FOH dengan budgeted allowed berdasarkan standar jam yang diperkenankan. Jadi standar jam yang diperkenankan bagaimana? Ada dua. Untuk fixed FOH-nya pakai budget, seandalkan untuk variable-nya dia pakai standar hours-nya. Nanti ada perhitungannya. Manakala aktual FOH-nya ternyata lebih tinggi daripada budgeted FOH, maka berarti apa? Kita tidak bisa mengontrolkan, berarti terjadi unfavorable. Sebaliknya kalau aktual FOH-nya ternyata lebih kecil daripada yang kita perkenankan, maka ini akan menjadi selisih yang menguntungkan. Masih ingat tidak? Yang namanya selisih yang unfavorable itu adalah selisih yang merugikan. Berarti kalau kita catat nanti berada di sisi debit. Sementara kalau favorable itu menguntungkan buat perusahaan, maka dia akan berada di sisi kredit. Bagaimana kita mengakui beban dan mengakui pendapatan, atau mengakui keuntungan dan mengakui kerugian. Yang kedua adalah overhead terkait dengan volumenya. Ini nomor dua. Kalau terkait dengan overhead volume varian, maka bandingin antara tadi budgetnya, yang sudah budget FOH yang digaitkan dengan standar jam-nya, dikurangi dengan FOH yang kita bebankan untuk WIP dengan standar awas juga. Jadi artinya budget FOH-nya yang dengan menggunakan standar awas tadi, dikurangi dengan kapitalisasi FOH. Berapa nilai FOH yang dikapitalisasi untuk WIP. Jika ternyata budgetnya lebih tinggi daripada FOH-nya, maka ini unfavorable. Kenapa? Berarti kan ada kapitalisasi tidak terpakai. Kita punya segini ternyata yang bisa dikerjakan untuk WIP, cuma di bawahnya, berarti unfavorable. Sebaliknya kalau budgetnya bisa kita lampaui untuk kita kapitalisasi di WIP-nya, maka ini sedisi yang menguntungkan. Sekarang kalau kita gambarkan di dalam kotak-kotak, teman-teman kan biasanya senang dikasih gambaran kotak-kotak ini. Maka untuk memudahkan, kita akan bagi tiga bagian ini. Ini ada aktual FOH, ini ada budgeted a lot based on standard hours, kemudian ada FOH yang dikapitalisasi menjadi bagian dari WIP. Pertama, aktual FOH, kita tahu rumusnya, pasti aktual quantity, kalikan aktual rate atau aktual price-nya untuk FOH. Kemudian, budgeted a lot based on standard hours, ini adalah kuantitas yang diperkenankan, berapa jam yang diperkenankan, kalikan dengan standard rate-nya atau standard tarifnya. Yaitu, di sini, budget-nya adalah budget yang fixed FOH-nya, sedangkan yang variable FOH-nya pakai standard hours. Jadi ada dua komponen ya. Sementara kalau FOH yang dibebankan ke WIP, itu perhitungannya adalah fixed FOH dan variable FOH sama-sama berdasarkan standard hours. Jadi beda ya antara yang dibebankan ke WIP dengan yang dianggarkan di sini. Dari sini, kita bisa bagi nih, kalau kita secara umum membandingkan antara aktual FOH dengan FOH yang dibebankan untuk WIP, atau dikapitalisasi, maka kita sebut dengan total overhead varian. Nah, dari total overhead varian ini, dengan pendekatan metode dua varian, maka ada dua kan ya, yaitu control level varian dan overhead varian. Ini saya ngulangi lagi ya. Di sini, yang namanya overhead control level varian adalah selisih antara budget load based on standard hours dengan aktual FOH kan ini ya. Jadi makin besar, makin besar, ini kalau kita lihat panahnya ini ya, makin ke arah sana, makin menguntungkan, makin ke arah sini, makin tidak menguntungkan. Artinya kalau nilai budget load based on standard hours maupun FOH yang ini makin lebih kecil daripada ini, aktualnya, maka dia makin menguntungkan. dan sebaliknya kalau ini lebih besar daripada ini, malah makin tidak menguntungkan. Jadi, unfavorable. Mohon maaf ya. Jadi, prinsipnya nanti dari total overhead varian dibagi ke overhead control level varian dan overhead volume varian. Nanti dibagi lagi ini. Ketika pendekatan metode tiga varian, seberarti yang dibagi yang mana? Oh, dibagi di sini nih Pak. Nanti ada namanya spending varian, ada namanya variable efficiency varian. Kemudian kalau nanti pendekatan metode empat varian, ini juga dibagi juga. Ada idle varian, ada fixed FOH varian. nanti di video berikutnya akan kita bahas. Ini ya mas ya mbak. Ini penting sekali, basicnya harus ketemu-temu kuasai. Jangan dihapalin rumusnya, tapi dihapalin konsepnya. Nanti kita visualisasi sebagai gambar. Nah, yang jelas yang namanya varian itu selisih antara aktual dan standarnya dengan budgetnya. Varian itu dimulai dari total overhead varian dulu, kemudian di breakdown dalam dua kelompok besar, yaitu overhead controlable variance dan overhead volume variance. Dari sini nanti akan muncul metode tiga varian, metode empat varian, dan metode tiga varian alternatif. Oke, demikian penjelasan materi kita terkait dengan pengantar maupun metode dua varian untuk FOH. Kita akan lanjut ke bagian tiga dan empat varian. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di materi akuntansi biaya dua. Terima kasih.